Ketika di alam, sobat otan ini biasa loncat dari dahan satu ke dahan lainnya untuk mencari makan. Pada tubuh Sugar Glider, terdapat membran khusus yang membuat mereka bisa melayang teman. Saat melompat, Sugar Glider akan merentangkan tubuhnya, kemudian membrannya akan terbuka. Tapi kalau masalah lompat-melompat sih, tetap otan deh juaranya. Yang lain pasti ketinggalan. Hai kalian, kok pada tegang banget sih? Duh, otan jadi ikutan tegang nih. Satu, dua, tiga. 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 Eh, tapi yang panjat tali bukan kakak-kakak ini ya, tapi si Sugar Glider. Sugar Glider merupakan hewan arboreal, alias hidup di atas pohon teman. Jadi, memanjat merupakan salah satu kahlian mereka. Sobat otan ini mengambilkan cengkraman dan cakar mereka ketika memanjat. Coba otan ganti dengan tali yang kecil. Kira-kira kalian bisa memanjatnya nggak? Saatnya percobaan. Hore, berhasil. Ternyata besar kecilnya tali tidak berpengaruh buat Sugar Glider. Buktinya, mereka tetap bisa memanjatnya dengan mudah teman. Uji coba selanjutnya adalah menggunakan paralon. Keren. Di permukaan yang licin sekalipun, kamu tetap bisa memanjat. Otan kira kamu bakalan merosot. Eh, nggak taunya dilebas dengan mudah. Hai Kanisa. Mau ke mana sih ajak-ajak otan dong? Hei, kamu ngapain ikut sama Kanisa? Kan otan yang diajak ikut. Teman, kenalkan. Namanya Di, Sugar Glider kesayangan Kanisa. Di baru berusia sekitar 6 bulan teman. Sobat otan ini sering menemani Kanisa saat melakukan aktivitasnya. Lihat deh, sampai-sampai Kanisa naik motor pun dia tetap mau ikut. Tidak. Tidak. Karena Sugar Glider memiliki 4 kaki, maka ia lebih mudah untuk berpegangan saat naik motor. Teman Hiru mah nggak usah khawatir sih dia akan loncat kesana kemari ya. Dia sudah sangat cinak. Jadi dia nggak akan deh loncat kesana kemari. Lihat aja, anteng banget kan? Hihihi. Tidak. 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 adalah jenis hewan tersendiri ya teman para peneliti menyebutnya karnivora malagasi alias karnivora dari Madagaskar Fossa memang asli dari Madagaskar di kehidupan aslinya Fossa memang pemangsa yang tak kenal ampun teman bahkan di Madagaskar dialah pemangsa nomor satu alias berada di puncak rantai makanan wih ngeri juga ya makanan kesukaannya adalah lemur seperti predator-predator lainnya Fossa dianugerahi gigi yang sangat tajam total Fossa memiliki 16 hingga 18 gigi hewan bernama latin Cryptoproctaferrox ini juga mempunyai indera penglihatan penciuman dan pendengaran yang baik tapi kekuatan utama Fossa sebenarnya adalah keahliannya dalam memanjat meski bertubuh lumayan besar nyatanya Fossa tetap lincah ketika bergerak panjang tubuh Fossa adalah 80 cm dengan berat sekitar 9 kg ekornya sendiri memiliki panjang 70 cm ter 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 Terima kasih telah menonton!